Halo semua, jadi ini adalah cara bagaimana menjalin lokomotif ini. Lomotif ini adalah seri SD40 buatan fabrikan AMD. Ini bagaimana tampak lokomotifnya dari luar. Nah, ini ada instrumennya. Cara menjalin lokomotif ini, pertama-tama ini ada reverse buat maju atau mundur. Ini ada gasnya, ada rem dinamis, ini ada bagian rem anginnya, ada rem otomatis, sama rem independen atau rem lokomotif. Dirilis dulu remnya. Oke, sambil kita majuin lokomotif di sana. Nah, supaya cepat juga ya akselerasi. Nah, rem angin ini bedanya, kalau ini rem yang ada pada lokomotif doang, kalau rem otomatis ini. Misalkan lokomotif sudah disambungin ke gerbong-gerbong lain, jadi kalau rem otomatis ini yang dipakai, semua gerbong bakalan ikutan ngerem juga, bukan cuma lokomotif doang. Nah, yang biasa dipakai itu ada rem otomatis, soalnya biar semua rangkaian ikutan ngerem, kalau lokomotif doang yang ngerem, bakal lama ngeremnya sampai berhenti. Nah, kalau rem dinamis ini, rem dinamis itu biasanya digunain kalau buat kecepatan yang lumayan tinggi, buat ngejaga atau maintain kecepatan. Biasanya yang digunain, rem dinamis ini. Biar nggak terlalu cepat atau ngelewatin batas kecepatan sedikit aja. Hal yang digunain ini dibanding, ini itu kalau misalkan buat berhenti sampai berhenti berhenti, yang digunain baru dua ini. Biasanya yang terlalu cepat atau ngelewatin batas kecepatan. Coba. Coba. Ya, instrumen lokomotif sudah lebih jauh sama lokomotif di Indonesia, CC201 atau CC203 sama CC204. Walaupun beda pabriknya, mereka buatan General Electric ini EFD, tapi untuk instrumennya tetap berhenti. Jadi pada umumnya ngejalainnya dengan cara yang satu. Oke, jadi itu gerbong yang bakal dirangkai kalau ngomotif begini. Gila, gila gitu. Sampai jumpa danya. Gila lagi ya di sana. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 selamat menikmati